Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Bisnis Proposal Nah aku mau bahas nih spoiler episode ke-11 dari drama ini versi Webtoon Langsung aja kita mulai Sebelumnya kita akan melihat Kang Taimu mengalami kecelakaan mobil Namun ini sangat berbeda dari versi Webtoon karena seharusnya Yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Sekretaris Cha guys Gak nyangka banget ternyata di drama Taimu lah yang mengalami kecelakaan Ini adalah plot twist nih Selanjutnya hubungan Yungso dan juga Senghun sudah diketahui oleh ayahnya Dia marah karena awalnya Yungso akan dijodohkan kepada Taimu malah sekarang berpacaran dengan Sekretarisnya Selanjutnya ayah Yungso akan bertemu dengan Senghun Di sana ayah Yungso mengatakan kalau Senghun disuruh menjauhi Yungso guys Ayah Yungso menentang hubungan mereka berdua karena mengetahui kalau Sekretaris Cha ini adalah seorang yatim piatu Mendengar hal tersebut kakek Taimu pun marah kepada ayah Yungso karena sudah menghina Senghun yang sudah dianggap sebagai cucu sendiri guys Namun hubungan mereka akhirnya akan direstui karena Yungso mengatakan kalau sepupu Yungso ini juga menginginkan Sekretaris Cha Namun Yungso lah yang berhasil mendapatkan Sekretaris Cha guys Oke kemudian Hari dan Presdir Kang akan melakukan pertemuan Kalau di versi webtoon sebenarnya kakek Taimu ini menyuruh Hari untuk menjauhi Taimu jika dia tidak berniat untuk menikah dengan Taimu guys Seperti yang kita dengar di episode 11 kita mendengar kakek Taimu ini menyuruh Hari untuk menjauhi Taimu Setelahnya rumor tentang Taimu dan juga Hari ini beredar di sosial media guys Semua orang akhirnya bergosip tentang mereka Mendengar hal tersebut Taimu pun mengkhawatirkan Hari karena rumor tersebut Dan dia nampaknya menemukan pelaku si penyebar rumor yaitu karyawan GoFood sendiri Hari pun terlihat sedih seperti di preview episode 11 kita melihat Shin Hari ini sepertinya menangis guys Nampaknya untuk menepis rumor tersebut Hari akan mengungkapkan statusnya dengan Kang Taimu seperti di versi webtoon Nantinya Hari akan melamar Kang Taimu di ruang rapat untuk membuktikan bahwa rumor yang beredar tersebut guys Oke di akhir preview episode 11 kita melihat kakek Taimu ini mengatakan resign dan pergi Nampaknya dia tidak mengatakan hal tersebut kepada Shin Hari Namun mengatakan kepada salah satu karyawan yang menjadi pelaku penyebar rumor tersebut guys Nantinya juga Kang Taimu akan kembali melamar Shin Hari dan mereka akan segera menikah Oke itulah preview episode ke-11 untuk versi webtoonnya Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen